Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript Untuk mulainya silahkan teman-teman buka lagi terminalnya Kita akan masuk ke directory liatian kita Javascript tutorial Kita akan membuat directory 144 Terkait dengan Property width dan height Yang dimiliki oleh CSS Yang kita akan Akses menggunakan javascript Kita akan Masuk ke directory 144 Kita akan Clear screen Kita akan buka neofimnya Kita akan buka sidebarnya Oke, kita akan Tekan A dan kita akan buat File index .html Kemudian kita akan Tekan A lagi, kita akan buat folder.js Dan file script.js Kita akan tambahkan lagi Kita akan tekan A, kita akan buat folder.css Style.css Oke, kita memiliki tiga buah file ya sekarang Nah sekarang disini kita akan coba buat di file indexnya ya Basic untuk tag html nya Kita akan buat tag html Kita buat sederhana saja seperti ini Nah javascript nya kita akan geser ya Kita akan geser ke bawah Dan disini kita akan tambahkan sebuah tag div Sederhana saja kita akan buat sebuah div dengan class nya adalah box ya Nah Tip box seperti ini aja udah Oke ini sederhana Kemudian kita akan buka untuk CSS nya Tadi kita memiliki Class yang namanya Box Nah kita akan styling untuk box nya Kita tambahkan disini Width nya Kita akan gunakan 100 pixel Hight nya Kita akan gunakan 150 pixel ya Kemudian kita akan gunakan border Kita akan buat Solid Kita akan buat 1 pixel Boleh dengan color seperti ini Black ataupun Teman-teman dengan Seperti ini juga Sama ya 0 0 0 Kita akan Buat padding nya 10 pixel Oke kita Save Nah sekarang kita akan Buka lagi untuk Javascript nya Dan sidebar nya kita akan Tutup Kita akan Nyalakan Live server nya Ctrl L Oke ya Ini box nya sudah Ada Kita akan Buat dia Menyamping Seperti ini Javascript nya Kita akan Buka Nah disini Kita akan coba Tambahkan Variable untuk Width dan height ya Kita akan Mengambil box Yang kita akan Kita akan gunakan Kita akan gunakan Dokumen Kita akan gunakan Query selector Tadi kita memiliki Class box ya Jadi kita bisa seperti ini Kemudian saya buat Variable lagi Misalkan Width Width ini Kita akan ambil dari Offset width Kemudian height Ini kita ambil dari Box Offset Height Seperti ini ya Nah sekarang kita akan Coba Setup Console Dot log Width dan height Kita akan Gunakan kurung kurawal Supaya Terlihat lebih Rapih ya Kita akan Save Nah sekarang kita tinggal Inspect aja Disini Konsol Nah lihat ya 122 127 Nah Kemudian kita akan Coba Tadi dari sini ya 122 Ini gabungan 122 itu 100 ditambah 10 kali 2 ya 10 nya kan kiri kanan Padding Kemudian 100 Ini width nya Jadi kita mendapatkan Dari situ Kemudian kita coba Sebuah konstanta Kita akan buat Dom Rectangle Dom rectangle nya Kita akan ambil dari Box Dot Get Bonding Client Rectangle Kita akan Detak lagi Kita Save Nah ini ukuran rectangle nya ya Kotak nya ada apa aja 130 Lab right nya Kemudian 122 High width nya Lab Top nya Nah ini kita Bisa mendapatkannya Dengan menggunakan Get Client Rectangle nya ya Nah kita juga bisa Membuat Client width Dan height nya Kita membuat Kita akan coba Width nya ya Width 2 Kita akan Ambil dari Box Box dot Client width Nah kemudian High kita akan Ambil dari Client dot High Kemudian kita akan Cetak Nah Ini ya Lihat 120 170 Nah ini Diambil dari Sini ya 100 Kemudian ini Kiri kanannya 10 Berarti 120 Kemudian ini 170 150 Ditambah dengan 10 kali 2 170 Nah kalau yang tadi 122 Ini dari sini ya 122 Width nih Kemudian High nya 172 Karena ada Tambahan 8 8 Ya Lab Right nya Ini right nya 130 Karena ketambahan Tadi 10 ya Kemudian Teman-teman bisa lihat Detail nya Seperti ini Tom React nya Oke kita Masuk lagi Ke javascript nya Nah disini Kita akan Coba Menggunakan Computer Style Dulu Sudah pernah kita pelajari ya Computer Style Style kita akan ambil Dari Get Computer Style Box Nah Kita akan Ambil Let Margin Left Kita akan Ambil Dari Kita akan Parse Integer Style Margin Left Kita buat lagi Margin Top Kemudian Kita akan Flat Ini Margin Right Kita akan Ambil lagi Margin Bottom Nah disini Kita baru Cetak ya Kita Save Kita mendapatkannya ya Karena margin nya Tidak ada Ini 0 0 Tapi secara Pengambilan Kita sudah berhasil Mengambilnya Oke Untuk Fungsi Width Dan Heid Di Javascript Kurang lebih Seperti itu ya Jadi kita Bisa Mengambil Property Dari CSS Yang Dimiliki Ada Wide Heid Kita bisa Menggunakan Fungsi-fungsi Yang dimiliki Oleh Javascript Kemudian Bisa Teman-teman Teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai